Intro Anda masih bersama kami di kabar Jawa Tengah. Pemirsa menindaklanjuti aturan PKM terbaru, Dinas Pariwisata Kota Sumarang mengaku sudah mensosialisasikannya ke stakeholder yang berhubungan dengan Dinas Pariwisata. Seperti tempat wisata, hotel, dan restoran. Jika ditemukan adanya pelanggaran, Dinas Pariwisata akan mengambil tindakan tegas. Termasuk penutupan jika membandel. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sumarang, Indriyasari. Sesuai dengan PKM terbaru, seluruh tempat wisata, hotel, restoran, dan tempat hiburan harus tutup pukul 9 malam. Untuk itulah, aturan baru tersebut sudah disosialisasikan ke para pengelolanya. Indriyasari berharap aturan PKM terbaru tersebut dapat ditaati dan tidak ada yang melanggar. Jika ada yang melanggar, ia memastikan akan memberikan teguran, mulai dari lisan hingga penutupan jika membandel. Ya, untuk sebuah pariwisata, memang kita sudah instruksikan kepada semuanya, mulai dari industri pariwisata yang ada, perhotelan, kemudian restoran, kafe, rumah makan, tempat hiburan, mulai tarapkes, sempal, bar and lawn, semuanya kita mengikuti PKM yang ada. Tutupnya jam 21.00. Bukanya mau berbebas, tapi tutup tetap jam 21.00. Itu sudah kita sepakati semua, bahkan hampir semua otot sudah memasang jam operasional yang baru sesuai dengan PPKM. Pengawasannya akan sudah berbicara? Pengawasannya tentu kami akan melibatkan secara terpadu, melibatkan sampai dengan ketinggian kelurahan, di mana mereka yang terdekat wilayahnya, itu pasti akan melakukan pengawasan, dan monggo kalau ada yang melanggar, silakan melaporkan kepada kami, kami akan berikan teguran, mulai dari teguran lisan, kemudian tertulis, bahkan sampai ke penutupan. PKM terbaru sendiri berlaku efektif selama dua pekan, yakni mulai tanggal 11 hingga 25 Januari. Di antara aturan dalam PKM, yakni membatasi kegiatan masyarakat, mulai dari jam berjualan, mal hingga kapasitas ruangan dan pelarangan pesta pernikahan. Langkah ini diharapkan akan efektif menurunkan angka kasus COVID-19 di Kota Semarang.